Sayang, padahal ini boxnya keren loh. Personally gue bilang ini boxnya keren loh. Solid wood. Langsung gue buka. Yo, minasang. Gue gengki desu kak. Welcome back on Mask Watch YouTube channel. Di video kali ini, gue mau adain duel lagi ya. Kalian tau kan pastinya? Yang abal-abal versus Ori. Dan tentunya dari brand yang udah kalian kenal banget dan termasuk best selling. Brand besar nih ya. Oh iya. Sebelum gue bahas itu, gue mau kasih bocoran dikit ya. Kalau di video kali ini, kalian udah tau kan? Pasti akan ada apa. Ya, gue bakal kasih giveaway lagi sama kalian. Givewainya apa? Itu tonton dulu sampe abis ya. Oke, stay tune. Yo, nah seperti yang barusan gue bilang ya. Kali ini, di video kali ini gue bikin Abel-Abel versus yang original tentunya ya. Dari brand yang udah terkenal dan banyak penggemarnya. Langsung aja. Nah, dari box ini kalian pasti udah tau kan isinya brand apa. tapi modelnya apa? Langsung aja gue buka ya. Yang ini kira-kira yang abal-abal atau yang asli? Kalian udah tau kan pasti ya? Udah jago. Boxnya kayak gini aja. Pasti udah tau kan? Sayang. Padahal ini boxnya keren loh. Personally gue bilang ini boxnya keren loh. Solid wood. Tapi sayangnya buat jam kali. Langsung gue buka. Tada! Nah, dari sini kalian udah tau belum? Ini kan modelnya. Oke, gue bahas dulu ya. Ini modelnya adalah Jump Diver Seiko Turtle. Tapi bukan Seiko ya. But, Fake-o. Because this is fake. Atau palsu. Ya. Dan yang kalian tau kan biasanya kalau King Turtle yang asli. Nah, ini kami dari King Turtle ya. Kalau gue bilang. Karena model dialnya yang tapestry atau waffle. Tapi kalian yang udah tau atau mungkin yang udah punya King Turtle udah pasti tau speknya apa. Bezelnya seperti apa. Langsung aja gue bahas ya. Untuk keseluruhan case sama braceletnya ya stainless steel. Tapi warnanya kusem. Udah gitu aja. Nggak menarik sama sekali. Back case-nya. Ukirannya males banget. Tau nggak sih? Yang biasanya logo tsunami-nya itu sampai timbul selama macam. Ini kayaknya cuman tipis-tipis. Kayak gitu. Dan warna stainless steel-nya juga nggak jernih. Agak-agak kusem deh. Tapi boleh sih. Dia modelnya kalau dilihat dari beratnya sih udah oke. Screw lock juga. Tapi gue nggak jamin ya water resistnya ya. Dan movement-nya juga udah hack cuy. Tapi dial-nya juga beda ya. Dial-nya disini lebih kelihatan kayak plastiki gitu sih. Kalau dilihat dari tekstur sama color-nya modelnya kayak plastiki. Terus untuk di dot marker-nya juga terlalu white. Dan bezel-nya ini insert bezel-nya kalau King Turtle yang kita tahu itu udah dari keramik. Dia kayaknya masih plating aluminium biasa sih. Tapi untuk model rotating bezel-nya cutting agresifnya sih udah boleh. Cuman tetap sih. Nggak gitu rapi. Terus untuk di day date sendiri. Day date-nya kanji sama English. Ya. untuk fitur manual winding-nya juga udah ada. Tapi gue belum sempat bongkar sih di dalam ini movement-nya apa. Nah. Ini kira-kira yang KW seperti ini ya. Serupa tapi nggak sama. Kelihatan banget bedanya. Karena yang dia mau tiru adalah King Turtle dan King Turtle itu punya spesifikasi yang walaupun ada peningkatan sedikit dari Turtle yang regular tapi beda. Nah. Sekarang kita buka yang ini. Hmm. Box ini kelihatannya nggak menarik sih. Plastik. Tapi ya ini salah satu ciri khas aslinya Seiko ya. Ini box bukan dari kita tapi emang dari mereka ya. Langsung open. Jireng. Haha. Ini dia yang asli. The real King Turtle. Nah. Kalian langsung aja ya. Lihat sendiri. Saksikan sendiri perbedaannya. Yang asli insert bezel-nya keramik. Kelihatan banget kan shiny-nya. Kacanya sapphire dengan anti-reflective coating. Dan dia ada cyclop-nya yang di sini nggak ada. Dia punya cyclop di sini. Dan untuk dial-nya warnanya lebih made dan lebih pekat. untuk graphir Seiko-nya juga lebih sedikit shiny ya. Terus dot markernya sendiri kalian pasti udah tahu putihnya nggak terlalu putih ya. Dan dia agak timbul karena dia loom-nya terang. Terus untuk di hands-nya sendiri juga beda ya. Ini kelihatan lebih wide. Yang ini nggak. kalau movement-nya kalian pasti udah tahu ya yang punya turtle. movement-nya 4R36 dengan fitur hack and winding juga. Dan untuk hands-nya di sini warnanya putih silver ya. Untuk second hands-nya kalau di sini warnanya agak sedikit tembaga ya. Agak kuning. Nah ini bedanya. Terus untuk di rotating bezel-nya nah ini cutting-nya tadi. Yang gue bilang kotaknya ini jauh lebih gede yang di atas walaupun agresif model cutting-nya kalau yang ini lebih kecil-kecil. Nah ini bedanya ya. Rotating bezel-nya di sini lebih kotak-kotak tapi lebih rapih. Kalau di sini lebih timbul kayak spiky-spiky gitu dan lebih kecil. Gedeknya overall hampir sama tapi warna stainless steel-nya seperti yang gue sebut tadi yang ini sedikit lebih kusam. Kalau ini walaupun brush dia nggak dekil warnanya. Dan untuk di bracelet-nya juga dia brush tapi rapih dan masih ada shiny-nya kalau yang ini nggak. Untuk di backcase-nya juga sama. Backcase-nya ini ada sticker biru udah khas dari Seiko-nya ya. Ya ini kadang mereka kasih, kadang mereka nggak. tapi di sini grafir ombaknya atau grafir wavy-nya di sini lebih jelas dan nggak pelit dan lebih rapih. So ini dia bedanya ya. The Veiko King Turtle sama Seiko King Turtle. Jadi kalian jangan tergiur dengan barang palsu ya. Mungkin ini kelihatannya murah tapi apa yang didapet nggak sesuai sih. Gitu. perbedaan harganya juga lumayan. Kalau di ini yang Seiko around 5 jutaan. Kalau Veiko ini cuma sekitar sejutaan sekian lah. Udah sampai alamat. Aku sih nggak saranin kalian buat beli KW ya lagi-lagi kecuali emang buat konten edukasi atau mungkin kalian mau utak-utik penasaran apa sih yang ada di dalam jam KW ini so it's okay. Jadi aku harap dari battle asli versus KW Seiko versus Veiko ini kalian bisa jadi lebih tahu ya perbedaannya walaupun mirip-mirip atau mungkin orang bilang super or something ya Veiko is Veiko and Seiko is Seiko gitu aja. Nah gimana tadi yang udah gue bahas abal-abal versus asli kira-kira seru gak ya seru aja deh nah sekarang sebelum gue close saatnya ya gue kasih tahu yang udah sempet gue kasih spoiler di depan tadi ya giveaway buat kalian kali ini eh kalau kemarin-marin gue udah kasih apa ya kalau ya udah sempet kasih spinnaker ya paling banyak terus sempet gue kasih duksot ya kan pernah gue kasih G-Shock juga hmm kali ini mode gue gue pengen ngasih lo G-Shock lagi suka kan nah gue kasih bocoran ya G-Shocknya ini adalah tipe Madman G90001 VDR nah buat kalian yang emang udah suka sama model ini langsung aja ya stay tune jangan sampai ketinggalan daripada beli kalau kalian beruntung dapet giveaway kan lumayan ya gak tinggal nulisin alamat doang perseratannya buat yang udah sering ikut pasti udah tau ya yang penting kalian adalah subscriber sejati yang belum subscribe langsung aja klik tombol tombol subscribe-nya klik like terus komen lupain tombol dislike anggap aja gak ada tuh tombol dislike ya terus nyalain loncengnya tapi untuk giveaway kali ini gue pengen kasih pertanyaan buat kalian kira-kira setiap hari apa di channel ini gue selalu ngadain giveaway nah yang kalian mantengin terus ngikutin giveaway terus pasti kalian tau dong di setiap hari apa di channel ini gue selalu kasih kalian giveaway ya gue tunggu jawabannya sampai tanggal tanggal berapa ya naknya ya 22 Maret ya gue tunggu jawabannya sampai tanggal 22 Maret dan pengumumannya akan gue kasih gue usahain paling lambat tanggal 23 Maret ya oh iya buat yang komen jangan lupa kasih nama akun IG kalian ya kalau yang belum punya kalian boleh bikin sekarang karena nanti pemenangnya akan kita DM juga ya melalui IG jadi jangan lupa sambil komen sambil kasih akun IG kalian so gitu dulu ya semoga beruntung kalian yang belum pernah dapet atau yang belum dapet semoga beruntung di giveaway kali ini sekian dulu see you on the next video jane bye sub indo by broth3rmax